Salam bejah jual, nah di Bapak Turun Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin Hai Nah pemirsa, kemudian kita sudah pergi liburan, pulang dari liburan, apakah siri oleh-olehnya? Baju sempur, rumah kotor, kain belum dilipat, pokoknya itulah dia oleh-oleh daripada liburan pemirsa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, senyum Oke, nah pertama kita nak urus dulu kain-kain, jadi semalam pulang saja, saya terus masukkan semua kain kotor ke dalam wash machine, jadi sudah dibasuk, kita keringkan Ini satu besin besar ini dulu pemirsa, ini yang udah semalam saya basuhkan, dalam wash machine pun ada lagi Kerjaan menumpuk, kotor, ya kan, tapi sekarang udah musim panas kayaknya, udah nggak hujan lagi, jadi Nggak usah risau ini, nanti kering semua kain ini Cuma kita selalu pergi pariban saja, sana aja nggak berapa macet, kalau nggak, eh siu, macet sekali Baru saya beli seluar suami saya pemirsa, saya masuk wash machine, dah jadi macam ini, nampak tak tuh, kena karat air, huginya lah Saya beli pun mahal ini Tengoklah, ada jatuh ke tak, saya mau rendah Oke pemirsa, hari itu kan saya bilang kereta kita itu ada problem, hari ini suami saya keluar mau repair lah Apa nggak? Kalau boleh, saya suruh tukar ini Haa, oke Itu dalam mana Apa? Duit Nggak bawa, nggak? Nggak bawa juga cek, minta itu Oh, minta, mana duit tadi? Ini suami saya ya Ini, sudah ambil nggak, Wak? Suami saya satu-satunya ini Saya cinta sekali dia, mana tengok? Haa, sebab dia mau bagi saya duit, itu pasti saya cinta dia Oke pemirsa ya, ini sih, nggak mau keluar Jangan syuting macam ini, nanti orang maki, Wak, dia cekal Kenapa maki kalau kita batasi sama ini? Makan pemirsa, ih banyak ini, dua orang, 30 ringgit Makan kan cuma siang, ya kan, ya Petang udah kemakan di rumah, kan? Handsome boy Tadi sudah saya bagi duit, dia satu ikat Baginya lagi saya Susakin kalau suami terlalu jujur Makan Petrol berapa mau isi? 200 lah 60 ringgit petrol Kalau bawa kereta ini ngeri coba, ya Nanti cuci kereta Kereta mana 50, 80 binjai? 80 apa, mau kamu cuci 80? Ini servis semua dalam, luar dalam 45 cuma Sini 45 binjai mahal, dia kan pakai mesin cuci Tak cukup ini, cuci kereta Ini apa-apa, emergency Beli nanti sub Hati-hati Berkarat kini semua air sumur saya ini pemirsa Ini tandanya udah musim kemarau Nah udah hitam airnya ini Lagi bagus saya cuci tadi Kasut-kasut ini Di sungai sada Putih warna ini Merubah nanti warna Terima kasih telah menonton! Keringkan pun bolehlah pemirsa Kering nanti Kalau hari ini enggak kering, besok Banyak buru-buru harus kering hari ini, ya kan? Sudah kena karat, sudah saya berus Tadi saya pikir sudah bersih lah Ada lagi Sebelah sini sudah bersih Ini saya enggak nampak Oke, sudah Tengoklah kain ini semua pemirsa Kenapa, Lasmi? Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Video yang saya bagi suami saya itu duit Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 kalau misalkan nanti dibetulkan juga gak bisa, biar diganti baru biar cepat gitu tadi tadi udah mesis ya suruh bawa, ya udah terus antar free, gak bayar, cuman mana tau nanti pulangnya lambat sebenarnya kalau mereka servis di tempat servis itu disediakan nasi dengan minum kalau siang disediakan makan siang kalau sarapan disediakan sarapan pagi cuman mana tau nanti mereka maunya makan di luar makanya saya bagi duit makan selalunya juga kita makan 7 orang tuh cuman 120 ribu ini dia 2 orang berapa juga makanya saya bagi 100 petrol apa emergensi, apa-apa emergensi, 200 harus semua dibatasi kalau ambillah uang itu ambillah nanti belum cukup bulan dah habis lagi duit komitmen besar, kami disini komitmen besar lebih besar uang keluar kami disini daripada di Malaysia dulu sebab di Malaysia dulu kita tak ada bayar cicilan kereta ini bayar cicilan kereta pun dah berapa elektrik kami pun disini mahal karena kita pakai daya yang tinggi paling kurang itu satu bulan 700 ribu atau sekitar 230 ringgit satu bulan padahal gak ada ekon gak ada AC tiwi pun jarang hidup anak saya selalunya pergi keluar rumah tapi itulah disini kita bayar pun ada bebannya juga dipotong ini, potong itu entahlah saya pun mana-mana tinggal pasti ada plus minusnya betul tak jadi harus pandai kontrol duit apalagi disini kalau dulu di Malaysia kami saya ada kerja tetap sekarang kita ada kebun itu pun ada yang berita gak enak tentang kebun tadi ada yang mengadu pagi-pagi cuman saya pun kenapa saya belum share kepada kalian karena saya belum konfirmkan nanti saya tengok dulu kesahihannya betul tengoklah rumah saya ini pemirsa belum siap-siap bilik semua sepa ayam pula masuk rumah saya buat dulu lah ini pemirsa sudah selesai juga kerjaan saya pemirsa dan sudah mendung dapur sudah clear sudah kinclong depan rumah sudah clear sudah glowing ya kan sudah cetar lah pokoknya kebersihannya gitu lah nanti pulang suami saya gak ada lah dia bising katanya apa juga yubah rumah sapu pun tak ada dah siap semua pokoknya kemengkilatannya semua sudah terpancar gitu lah ih nanti kok oke pemirsa untuk siang ini video kita sampai disini saja dulu ya terima kasih banyak kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye bye